Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasainu ala umuri dunia waddin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Jama'ah sholat hari raya'i sul-fitri yang saya hormati Puji syukur kelepanjakan rumah tangga rata dalam Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan sholat hari raya'i sul-fitri Alhamdulillah bisa berjalan mulus lantar apa yang diharapkan oleh kita bersama Jama'ah sholat hari raya'i sul-fitri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita selaku umat islam baru saja melaksanakan puasa Ramadan satu bulan penuh Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya bisa tutup satu bulan Kemudian ditutup dengan membayar zakat fitrah Artinya zakat fitrah itu adalah untuk menyempurnakan Barangkali puasa kita tidak sempurna Alhamdulillah sampai hari ini bisa selesai lantar tidak ada halangan suatu apapun Sedikit perlu kami sampaikan bahwa Ramadan ini pada awal Ramadan masyarakat awam heboh Ini puasannya orang pada ada yang sabtu ada yang minggu tapi Allah untuk menyatukan umatnya gampang saja Perlukan kami sampaikan bahwa penanggalan hijrah ini adanya tanggal 29-30 Tidak ada tanggal 31 Singkuasanya setu 30 hari Singkuasanya minggu 29 hari Allah telah menyatukan kita pada minggu sore terbitlah bulan Sehingga panitia Sidang istat menentukan bahwa Hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Senengnya Allah gampang menyatukan umatnya Supaya bareng Ini yang perlu disyukuri oleh kita seluruh umat Islam Bahwa Alhamdulillah sampai saat ini Umat Islam bisa melaksakan hari raya Idul Fitri bersama Ini singkat Yang kedua Kami atas nama Panitia Zakat Fitrah akan melaporkan Karena kami atas nama Panitia Pusat Runggul Cikadu Dalam menerima titipan Zakat Fitrah kepada kami Supaya dikelola dan dibagikan kepada yang berhak menerima Yaitu Fakir Miskin Saya tidak akan menyebutkan berapa sih jumlah di Cikadu Memang Cikadu ini termasuk mencari orang Miki tidak ada Tapi pada kenyataannya banyak Untuk itu kami atas nama Panitia Titipan Zakat Fitrah Telah mengumpulkan beras Karena Fitrah ini harus pakai beras Bukan uang Kalau dulu memang tidak ada yang uang Ada yang beras Sekarang sudah dikompakan Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Bahwa Fitrah adalah beras Kanan pokok Sehingga pada hari Minggu sore Semua Panitia berkumpul di rumah Pak Ustadz Beliau Pak Sri Kujono Untuk merekap hasil titipan Zakat Fitrah Sehingga menghasilkan Titipan Zakat Fitrah ini terkumpul 2 ton 8 pintal 95 kilogram Alhamdulillah Telung ton kurang sementing Sehingga beras Sehingga kami Perindahkan Kepada seluruh Panitia yang ada Di sub-subnya masing-masing Sub-timul di rumahnya Pak Subadri Di tengah Di rumah Pak Sudri Ono Kemudian paling barat Pak Subadri Sudah diberikan pada malam hari raya Ibu Fitri Supaya umat isang atau fakir mungkin Menerima titipan Zakat Lewat Fitrah Alhamdulillah sudah kami berikan Lewat Panitia Sehingga menghasilkan nilai 1 Fitrah Mendapat 6 kilogram Alhamdulillah Untuk tahun kemarin 5 kilogram Sekarang ada peningkatan menjadi 6 kilogram Kalau berharga 5 jiwa Berarti 5 kali 6 30 kilogram Alhamdulillah bagi yang menerima Yang belum menerima atau tidak menerima Dianggap sudah mampu seperti itu Itu yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan menjadi pengertian Umat islam Berumbul di gaduh Yang terakhir Permohonan maaf atau halal di halal Kami atas nama Mufakili Panditia Zakat Fitrah Dan sekaligus Panditia Salat Hari Raya Ibu Fitri Yang kedua Kami atas nama Pemerintahan Berumbul Cikadu Yang ketiga Kami atas nama Keluarga Pak RW Atau Pak Sulito Tentunya Di dalam kita melaksanakan tugas Zakat Fitrah Selesai Kemudian Pemerintahan Berumbul Cikadu Alhamdulillah Bisa aman Kemudian pribadi Bisa apa namanya Apa yang diharapkan Panditian Nah untuk itu Pada kesempatan yang baik ini Selama kurang lebih satu tahun Tentunya kita banyak sekali Kesalahan-kesalahan Baik yang disengaja Maupun tidak Pada kesempatan yang hari ini Kami atas nama Pemerintahan Amin Amin Panditian Berbadi Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Nah sebaliknya Andai kata Kau musim Minta maaf Kepada Pak RW Dalam mengatur wilayah Kami memberikan maaf Yang sebesar-besarnya Tentunya Sampai hari ini Mudah-mudahan Umat yang jikadu Jangan sampai Salah satu warga Mempunyai dosa Pada hari ini 0-0 Masyarakat jikadu Matisan Sudah lepas Tanpa Dosa Kalau ada salah satu Keluarga Kampan Orang Wabuhan Jangan mengharap Masuk sorga Nah makanya Dari keluarga-keluarga Keluarga masyarakat Tugas RT Adalah rukun tangga RT Rukun tangga RW Rukun warga Mengatur Supaya warga masyarakat Damai Aman Tidak ada Permasalahan Itu yang bisa Kami sampaikan Titipan ada Pak Karif Ada Tidak ada Ya sudah Itu yang bisa Kami sampaikan Sudah membelinya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bilai taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih